Yang mulia Zen Long dan kelompok Dewa Emas belum melangkah jauh ketika mereka menyadari perilaku aneh Feng Hao dan Cuyi. Dia berhenti dan sedikit mengernyit. Tapi ketika dia berbalik, dia memasang ekspresi ramah dan berkata sambil tersenyum, Dua teman kecil, apakah kamu tidak bersedia memasuki labirin naga iblis untuk mencari peluang? Tidak perlu merepotkan Yang Mulia, kata Feng Hao. Yang Mulia Zen Long tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Namun, begitu suara Yang Mulia Zen Long turun, dia berbalik seperti sambaran petir dan mengulurkan tangan untuk meraih Feng Hao. Pada saat itu, aura abadi yang mengerikan turun dan para Dewa Emas merasakan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Tentu saja, dia merencanakan sesuatu yang tidak baik. Feng Hao sudah lama bersiap di dalam hatinya. Hampir pada saat Yang Mulia Zen Long berubah menjadi musuh, dia telah mendorong Cuyi menjauh dengan kekuatan dunianya. Pada saat yang sama, kekuatan tak dikenal secara langsung melilit imortal Naschen milik Yang Mulia Zen Long di bawah berkah kekuatan kosmik Winworld. Hah! Yang Mulia Zen Long tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru saat Feng Hao mulai bergerak. Matanya berkedip karena tidak percaya. Yang Mulia Zen Long secara alami melihat garis abu-abu dan juga merasakan kekuatan dunia dari tubuh Feng Hao. Pada saat dia hendak bertabrakan dengan Feng Hao, dia segera meletus dengan 100% kultifasinya. Bang! Lengan kilin bertabrakan dengan tangan abadi Yang Mulia Zen Long, menyebabkan suara keras yang bergema hingga ribuan mil. Tanah hitam hangus di bawah kaki mereka juga telah diguncang oleh kekuatan yang dahsyat, meninggalkan kawah besar di dalamnya. Feng Hao mundur dua langkah sementara Yang Mulia Zen Long hanya mengambil satu langkah. Tampaknya Feng Hao kalah setengah langkah. Namun, pemandangan ini menarik perhatian para Dewa Emas, Raja Abadi Giok-Giok, dan pembangkit tenaga listrik abadi mendalam lainnya. Ada keheningan mematikan di luar labirin naga iblis. Itu sangat sepi. Ini Dewa Emas tercengang dan tercengang. Mereka memandang Feng Hao dan Yang Mulia Zen Long dengan kaget. Saat ini, mereka merasa pandangan dunia mereka telah runtuh. Seorang Dewa Emas sebenarnya bisa bersaing dengan Dewa Abadi. Yang Mulia Zen Long telah naik ke dunia abadi yang mendalam puluhan ribu tahun yang lalu dan merupakan eksistensi yang legendaris. Tapi sekarang, melawan Golden Immortal Feng Hao, dia hanya bisa bertarung imbang. Hal ini membuat kulit kepala menjadi mati rasa. Para Dewa Mistik juga merasa ini terlalu palsu. Jika Yang Mulia Zen Long baru saja meremehkan musuh dan hanya menunjukkan sebagian kecil dari kekuatannya, masih masuk akal untuk menyebabkan situasi seperti itu. Namun, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Yang Mulia Zen Long telah menggunakan 100% kekuatannya. Pada saat ini, cara mereka memandang Feng Hao telah berubah. Tentu saja, dia tidak meremehkannya seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia memandangnya sebagai target persetujuan. Jika berita tentang Dewa Emas yang bertarung melawan Dewa yang mendalam menyebar, seluruh tiga alam mungkin akan terguncang. Faktanya, mereka semua adalah Dewa. Selama tidak ada konflik kepentingan di antara mereka, tidak akan ada kebencian yang pahit di antara mereka. Mereka bahkan mungkin saling membantu. Sama seperti sekarang, semua orang belum pernah mengalami pertemuan kebetulan di labirin naga iblis, dan kekuatan mereka hampir sama. Hanya dengan saling membantu barulah mereka memiliki peluang terbaik untuk bertahan hidup sampai akhir. Untuk saat ini tidak ada konflik kepentingan di antara mereka dan mereka hidup rukun. Yang Mulia Zen Long, Anda bisa berhenti sekarang. Tampaknya teman kecil ini juga seorang abadi yang mendalam. Hanya saja dia belum naik. Kita semua adalah Dewa dari alam yang sama. Tidak perlu mempermasalahkan hal sepele seperti itu. Dewa abadi Yusu berdiri untuk menjadi pembawa damai saat ini, dan semua orang mengakui kekuatan Feng Hao. Dengan penolong yang kuat di labirin naga iblis, mereka bisa menjaga satu sama lain ketika saatnya tiba. Lagi pula, artefaktir di labirin naga iblis dikabarkan digunakan untuk menekan naga iblis. Pikirkan tentang itu. Naga iblis membutuhkan artefaktir untuk menekannya, bisa dibayangkan betapa menakutkannya itu. Chang Ding yang sempurna, yang mengenakan mahkota, juga berkata, seperti kata pepatah, tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Yang Mulia Zen Long, Anda seorang penatua. Mengapa Anda mempersulit seorang junior? Ekspresi Yang Mulia Zen Long berubah. Ketika dia melihat bahwa Feng Hao tidak berniat mundur, dia mengerutkan kening. Ini adalah lawan yang menakutkan. Namun segera, senyuman puas muncul di wajah Yang Mulia Zen Long. Alam Abadi Emas Zenit memiliki penerusnya. Itu hebat. Kemudian, Yang Mulia Zen Long memandang Feng Hao dan bertanya, Siapa namamu, teman kecil? Feng Hao melihat senyuman Yang Mulia Zen Long dan merasa itu adalah senyuman palsu. Orang seperti itu adalah harimau yang tersenyum. Dia tampak tidak berbahaya, tetapi ketika dia marah, dia bisa mengambil nyawa seseorang. Feng Hao tidak tertarik untuk bekerja sama dengan dewa mistik ini. Dia memandang Yang Mulia Zen Long dan berkata, Feng Hao, nama baik, kebenaran yang menakjubkan. Yang Mulia Zen Long mengelus jenggotnya dan terkekeh. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau menjelajahi labirin naga iblis bersama kami para dewa mistik? Ada, artefak tirk di dalamnya. Apa? Tuhanku. Pencarian, artefak pencarian. Yang Mulia Zen Long benar-benar seorang bodhisattva yang hidup. Dia bahkan memikirkan kita untuk kesempatan seperti itu. Feng Hao, Yang Mulia Zen Long baru saja menguji basis kultivasi Anda. Jangan pedulikan. Ketika dewa emas mendengar bahwa ada artefak tirk di labirin naga iblis, mereka segera menginjakan kaki di jalan untuk mendapatkannya. Mereka begitu bersemangat hingga hampir pingsan. Seolah-olah artefak tirk telah membuka tangannya untuk memeluk mereka. Yang Mulia Zen Long tersenyum. Nasib orang-orang tak dikenal ini benar-benar bisa dimanipulasi sesuka hati. Namun, keberadaan Feng Hao membuatnya merasa sedikit tidak bahagia. Feng Hao memandang dewa emas dan berkata, kamu tidak memiliki nasib dengan artefak tirk. Mengapa kamu ingin mengarungi air berlumpur ini? Selain itu, jika mendapatkan artefak tirk begitu mudah, menurut Anda apakah Yang Mulia Zen Long akan berbaik hati mengajak Anda? Niat membunuh melintas di wajah Yang Mulia Zen Long, tetapi dia segera pulih dan berkata sambil tersenyum, Rekan abadi Feng Hao, Anda mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman tentang Yang Mulia ini. Saya dulunya adalah orang dari dunia abadi emas surga Zenit. Saya melihat orang-orang dari kampung halaman saya, saya ingin berbagi kesempatan ini dengan mereka. Apa salahnya? Jangan mengukur hati seorang pria dengan ukuran seorang penjahat. Ketika dewa emas lainnya mendengar kata-kata penuh kasih sayang Yang Mulia Zen Long, mereka begitu tersentuh hingga tubuh mereka gemetar. Yang Mulia Zen Long, kami mengikrarkan hidup kami untuk mengikuti Anda. Dewa emas buru-buru bersumpah setia. Mereka sangat tersentuh. Sungguh pria yang baik. Pada saat ini, rasa hormat dewa emas terhadap Feng Hao karena menjadi yang pertama dalam daftar tangga surgawi menghilang tanpa jejak. Mereka semua menuduh Feng Hao sebagai penjahat. Untuk ini, Feng Hao tidak berkata apa-apa. Dia membawa Juyi dan langsung muncul di samping Yusu dan dewa mistik lainnya. Feng Hao memandang Yusu dan bertanya, saya harus mendapat bagian dalam labirin naga iblis ini, kan? Yusu menganggup dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, kamu baru saja membuktikan dirimu. Makhluk sempurna Chang Ding berkata sambil tersenyum, jangan terlalu mempermasalahkannya. Kepribadian yang mulia Zen Long adalah seperti ini. Jangan dimasukkan ke dalam hati, rekan abadi Feng Hao. Dewa mistik lainnya menyatakan niat baik mereka. Selalu lebih baik memiliki satu teman lebih banyak daripada satu musuh lebih banyak. Apalagi saat memasuki labirin naga iblis, mereka takut ditusuk dari belakang. 3723 Ketika Feng Hao dan Juyi bergabung dengan barisan dewa abstrus, dewa emas yang mengikuti yang mulia Zen Long merasa iri. Mereka berpikir bahwa dewa abstrus pasti akan menolak Feng Hao. Bagaimanapun, Feng Hao baru saja menaruh dendam pada yang mulia Zen Long. Dewa-dewa mutlak ini pasti akan menolak Feng Hao dan Juyi demi yang mulia Zen Long. Tanpa diduga, mereka setuju. Sepakat. Semua orang iri. Dewa emas merasa ini luar biasa. Apakah para dewa abstrus ini begitu mudah diajak bicara? Apa yang tidak diketahui oleh para dewa emas adalah bahwa dunia abadi yang abstrus lebih mirip dunia abadi keliling daripada dunia abadi emas surga Zenit. Semua yang mulia abadi, makhluk sempurna, dan raja abadi tidak memiliki sekte. Semua orang mengejar alam dao surgawi yang lebih tinggi. Pada tingkat ini, mereka meremehkan pembukaan sekte mereka sendiri dan menerima murid. Mereka lebih suka bertarung sendirian. Para dewa abstrus yang memasuki catatan iblis abadi sangat jelas tentang peluang di labirin naga iblis. Jika mereka ingin berhasil menemukan senjata tirk, mengandalkan kekuatan mereka sendiri saja tidak cukup. Pada saat ini, semua orang harus tetap bersatu. Kalau tidak, tidak ada yang punya kesempatan. Jika mereka bersatu, peluangnya mungkin ada pada mereka. Oleh karena itu, para dewa abstrus ini memiliki ide ini dan mempertahankan pemahaman diam-diam yang luar biasa. Yang mulia Zenlong berdiri 7 atau 8 meter dari Feng Hao dengan senyuman di wajahnya. Dia dengan sabar memberitahu dewa emas tentang keindahan dunia abadi yang abstrus. Para dewa emas tenggelam dalam mimpi indah dunia abadi yang abstrus. Bagi mereka, dunia abadi abstrus sebenarnya tidak jauh dari mereka karena mereka semua adalah dewa emas bintang 7, 8, dan 9. Jika mereka bekerja keras selama puluhan ribu tahun dan memiliki persepsi yang kuat, atau jika mereka menemukan peluang besar di jalan iblis abadi, mereka pada dasarnya akan menjadi dewa abstrus. Oleh karena itu, mimpi ini sangat mudah menjadi kenyataan. Pada saat ini, rasa hormat dewa emas terhadap Yang Mulia Zenlong bagaikan sungai yang deras, seperti sungai kuning yang meluap. Pada saat yang sama, Yang Mulia Zenlong berhasil mendorong Feng Hao dan Juyi keluar dari jajaran dewa emas. Dewa emas sudah mencemua Feng Hao dan Juyi karena tidak memahami situasi saat ini. Bukankah Feng Hao ini memenangkan tempat pertama dalam kompetisi tangga surgawi dunia abadi emas? Kamu sudah begitu sombong. Identitas Yang Mulia Zenlong sangat mulia. Bukankah Feng Hao menduduki peringkat pertama di papan peringkat tangga? Apa hebatnya hal itu? Banyak dewa emas mulai berbicara pada saat yang sama, yang membuat pendewaan Zenlong merasa sangat nyaman. Pada saat ini, Yang Mulia Zenlong menyadari bahwa dia agak terlalu berbelas kasih. Dia sebenarnya tidak ingin orang-orang ini menjadi umpan meriam lagi. Sekelompok umpan meriam yang lucu. Jika dia menjaganya di sisinya, setidaknya selama periode waktu di jalan iblis abadi ini, hatinya akan tenang. Selain itu, akan lebih baik jika membuat Feng Hao merasa jijik. Pada saat itu, Feng Hao kebetulan mendengar beberapa dewa emas mengejeknya karena sombong hanya karena dia nomor satu di daftar surga. Feng Hao tersenyum dan menoleh untuk melihat Yang Mulia Zenlong dan dewa emas yang melayang di udara. Maaf, yang pertama dalam daftar surga sebenarnya bukan apa-apa. Itu hanya bisa dikaitkan dengan Yang Mulia Zenlong dari dunia abadi yang mendalam. Uh! Perasaan Menjadi Antek Yang Mulia Zenlong Benar sekali, perasaan buruk inilah yang membuat wajah mereka menjadi sangat jelek. Anda Ketika Yang Mulia Zenlong mendengar kata-kata Feng Hao, wajahnya menjadi merah karena marah, dan tekanan abadi yang mendalam segera menyebar. Dia akan meledak. Dia adalah daulord legendaris dari dunia abadi emas, dan seorang dewa besar yang terkenal di dunia abadi yang mendalam. Tapi sekarang, seekor ikan kecil dari dunia abadi emas mengatakan bahwa dia bisa melawannya hingga seri. Ini. Ini merupakan penghinaan besar. Dia tidak bisa mentolerirnya. Feng Hao tidak menyangka Yang Mulia Zenlong begitu picik. Bukankah dia baru saja mengatakan yang sebenarnya? Apakah ada kebutuhan untuk melawannya sampai mati? Namun, Feng Hao tidak pernah takut pada siapapun saat dia mengaktifkan kekuatan dunia dan hendak bergerak. Berdengung. Energi gua hilang naga iblis berubah secara tiba-tiba. Tiba-tiba terdengar suara mendengung. Fluktuasi ini menimbulkan perasaan bahwa ada sesuatu yang terlepas dari segelnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Guru abadi Yusu, guru sempurna Chang Ding, dan para dewa mistik lainnya melangkah maju dan menasihati, bukankah ini hanya masalah kecil? Seperti kata pepatah, tidak akan ada reuni tanpa perlawanan. Sekarang kesempatan gua hilang naga iblis telah tiba, apakah anda akan menyerah? Benar, kalian semua adalah kultifator kuat di tiga alam. Mengapa kalian berdebat seperti anak kecil? Raihlah kesempatan jika anda berani, siapapun yang mendapatkannya akan menjadi yang terkuat. Dewa mistik melangkah maju untuk mencegah mereka. Ekspresinya berubah dari ingin menonton pertunjukan yang bagus menjadi tidak sabar. Jelas sekali bahwa peluang gua hilang naga iblis adalah yang paling penting bagi mereka. Apa yang perlu diperhatikan? Bagaimana bisa ada artefak monark yang begitu menarik? Yang mulia Zen Long menatap tajam ke arah Feng Hao dan berhenti. Feng Hao mengangkat bahunya. Sejujurnya, dia sangat ingin melawan yang mulia Zen Long karena dia menyadari bahwa ketika melawan dewa mistik, mereka yang tidak lebih kuat darinya dapat merangsang potensinya secara maksimal. Itu memungkinkan basis budidaya Tuhan dunianya pulih dengan lebih cepat. Jika bukan karena gua hilang naga iblis tampaknya terbuka, dia akan mengambil beberapa budidaya dari yang mulia Zen Long tidak peduli apapun yang terjadi. Yang mulia Zen Long melihat ke pintu masuk gua hilang naga iblis. Pintu masuk yang awalnya gelap kini bersinar dengan cahaya merah redup. Itu sudah jelas. Gua telah dibuka. Tetapi bahkan sebagai seorang mistik imortal, ketika dia melihat ke pintu masuk, dia merasa seperti sedang dilihat. Rasa dingin merambat di tulang punggungnya. Dewa mistik lainnya juga merasakan hal yang sama, tetapi mereka semua terlihat sangat bersemangat. Semakin dingin semakin baik, itu berarti. Peluangnya sangat besar. Ada rumor yang mengatakan bahwa ada naga iblis yang tersegel di dalam labirin ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan sendirian. Jangan mengungkit dendam masa lalu kita di saat seperti ini. Jika naga iblis terbangun, kita akan bekerja sama untuk menekannya. Itu seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Guru Abadi Yusu memandang dewa mistik, matanya dengan sengaja tertuju pada Feng Hao dan Yang Mulia Zen Long. Aku baik-baik saja, kata Feng Hao. Yang Mulia Zen Long mengangguk. Tentu saja dia tahu siapa yang dibicarakan oleh Tuan Abadi Yusu. 3724 Tentu saja. Kami akan mengikuti petunjuk Anda, Yang Mulia Abadi. Satu demi satu, mata dewa emas memerah. Saat ini, yang mereka inginkan hanyalah memasuki gua iblis sesegera mungkin. Mereka tidak sabar untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Yang Mulia Zen Long. Yang Mulia Zen Long mengelus jenggotnya dan tersenyum. Bagus, ikuti aku. Yang Mulia Zen Long kemudian memandang Feng Hao, dewa abadi Giok-Giok, dan dewa mistik lainnya, dan berkata sambil terkekeh, Teman-teman lama, jika tidak ada yang mau pergi dulu, maka saya akan membawa orang-orang saya dulu. Yusu berkata, Jangan khawatir, kami akan mengikutimu. Makhluk sempurna Chang Ding mengangguk sambil tersenyum. Silakan. Dewa mistik lainnya senang melihat seseorang menjelajahi jalan di depan. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di labirin naga iblis. Feng Hao melihat bahwa dewa emas yang tinggal di belakang tidak merasakan bahaya. Sebaliknya, mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia Zen Long. Dia hanya bisa menghela nafas. Namun, Feng Hao telah mengatakan apa yang perlu dia katakan. Tidak ada artinya mengatakan hal lain sekarang. Mungkin dewa mistik yang tampak baik hati di sekitarnya akan sangat ingin dewa emas ini menjadi umpan meriam. Bagaimanapun, Feng Hao tidak berpikir dewa emas ini dapat mengendalikan artefaktir yang digunakan untuk menekan naga iblis. Bahkan jika mereka memiliki keberuntungan yang menantang surga dan menyentuhnya, mereka tidak akan dapat mengambilnya dari dewa mistik ini. Yang Mulia Zen Long memimpin lusinan dewa emas ke dalam labirin, diikuti oleh Yusu dan yang lainnya. Feng Hao menoleh ke Juyi dan bertanya, apakah kamu ingin masuk? Juyi mengangguk. Saya ingin mencobanya, tapi saya akan segera mundur jika ada bahaya. Feng Hao berpikir sejenak dan berkata, ikuti aku. Ketika Juyi mendengar kata-kata Feng Hao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Lalu, dia tersipu. Mengapa kedengarannya sangat aman? Oke. Juyi berkata sambil tersenyum, tapi kamu harus hati-hati. Feng Hao tersenyum. Sejujurnya, dia tidak terlalu khawatir dengan bahaya labirin naga iblis. Mungkin karena dia telah mengalami banyak hal di dunia seribu luas, perburuan harta karun tingkat ini terlalu normal baginya. Terlebih lagi, dalam hal senjata Tyrk, dia sudah memiliki pangu Divine Axe, jadi dia tidak takut dengan labirin naga iblis. Lagi pula, ini adalah naga iblis yang bisa disegel oleh artefak Kaisar. Labirin naga iblis sangat besar. Terowongan yang awalnya gelap berangsur-angsur menjadi cerah saat lampu merah di ujung terowongan semakin terang. Tapi ada warna merah jahat di dalamnya. Namun, pada saat ini, serangkaian suara yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari dalam terowongan. Seolah-olah iblis sedang tertawa. Kata-katanya membuat kulit kepala mati rasa. Hembusan angin jahat bertiup, dan Dewa Emas yang berjalan di depan segera merasakan hawa dingin menjalari hati mereka. Saat ini, ah! Dewa Emas tiba-tiba berteriak, menyebabkan Yang Mulia Zen Long, yang tidak jauh dari sana, gemetar ketakutan. Ketika Dewa Emas lainnya mendengar suara ini, ketakutan di hati mereka segera terpicu. Siapa yang memanggil? Yang Mulia Zen Long mengerutkan kening. Tidak baik memiliki terlalu banyak orang saat ini. Dia bahkan tidak tahu siapa yang berteriak. Immortal Soverein, ini aku. Lihat dia. Di antara kerumunan, Dewa Emas tanpa ekspresi menunjuk ke Dewa Emas yang telah berubah menjadi kerangka dan jatuh ke tanah. Jika bukan karena jubah abadi yang dia kenakan, dia tidak akan berani mempercayai pemandangan ini. Dewa Emas yang sudah lama tidak memasuki labirin naga iblis telah berubah menjadi tumpukan tulang. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Yang Mulia Zen Long berjalan ke arah kerangka Dewa Emas dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Kerangka itu berubah menjadi abu terbang. Ini. Wajah banyak Dewa Emas berubah menjadi hijau dan mereka segera mengompol. Ini terlalu mengerikan. Musuh yang tidak dikenal adalah yang paling menakutkan. Kematian yang tidak diketahui semacam ini berada di luar imajinasi mereka. Ini adalah Dewa Emas. Dewa Emas yang berubah menjadi abu terbang tidak berada di depan kelompok, juga tidak berada di belakang, juga tidak berada di tengah. Dia hanya berada dalam posisi yang sangat tidak mencolok di grup. Kemudian, hembusan angin jahat bertiup, dan Dewa Emas mati. Ah. Kemudian, hembusan angin jahat lagi bertiup, diikuti dengan jeritan. Yang abadi melihat tubuh Dewa Emas lainnya mulai membusuk. Seolah-olah ada sesuatu yang merusak tubuhnya, dan dia langsung mati. Dia berubah menjadi tumpukan tulang. Yang mulia Zen Long menyentuhnya lagi dan berubah menjadi abu terbang lagi. Tuan abadi Yusu mengerutkan kening. Guru Sempurna Cang Ding yang berada di sampingnya sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan suara yang dalam, ini adalah nafas naga iblis. Nafas naga iblis. Yang abadi segera melihat ke arah Guru Sempurna Cang Ding pada saat yang bersamaan. Sebagai makhluk abadi dari alam abadi mistik, pengalaman Guru Cang Ding yang sempurna tidak ada bandingannya. Dia bahkan orang pertama yang menyebutkan beberapa legenda tentang labirin naga iblis. Termasuk keberadaan senjata tir. Sekarang setelah Guru Sempurna Cang Ding menyebutkan penyebab kematian kedua Dewa Emas, mereka secara alami mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagaimana mereka bisa bercanda tentang sesuatu yang menyangkut hidup mereka. Bahkan ketertarikan Feng Hao pun terguncang. Namun, dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Jelas sekali bahwa kematian kedua Dewa Emas ada hubungannya dengan angin jahat yang tiba-tiba muncul di terowongan. Saat angin jahat bertiup, Feng Hao telah menggunakan kekuatan dunia untuk menyelimuti dirinya dan cuyi. Di saat yang sama, dia menyerap hembusan angin jahat. Dia menemukan bahwa angin jahat sepertinya mengandung semacam kekuatan korosif yang mengerikan. Namun, tidak semua angin jahat yang bertiup memiliki kekuatan korosif yang sama. Itu hanya sebagian kecil saja. Sekarang setelah Guru Sempurna Cang Ding menyebutkan nafas naga iblis, Feng Hao merasa bahwa itu sangat mungkin. Itu seperti nafas makhluk yang kuat. Guru Sempurna Cang Ding berkata dengan wajah datar, legenda mengatakan bahwa naga iblis yang sedang ditekan adalah makhluk hidup yang dibentuk oleh kekuatan korosif dari alam iblis. Nafasnya yang biasa dapat merusak segalanya. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Bahkan artefak abadi tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Apalagi tubuh Dewa Emas. Apakah sekuat itu? Bukankah itu berarti tidak ada jalan keluar? Siapa yang bisa menghadapinya? Para Dewa Emas akhirnya mulai mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Bahkan nafas biasa pun bisa membunuh dua Dewa Emas. Jika menyentuh tubuh utama, kemungkinan besar akan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Master Sempurna Cang Ding menghibur mereka ketika dia melihat para umpan meriam ketakutan. Nafas naga iblis memiliki karakteristik khusus. Nafas naga iblis paling kuat di terowongan seperti ini. Namun, jika berada di ruang terbuka, bahayanya akan diminimalkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Sebelum Guru Sempurna Cang Ding menyelesaikannya, banyak Dewa Emas telah terbang menuju ujung terowongan. Zen Long yang mulia abadi juga mengejar mereka. Orang-orang ini seperti lalat tanpa kepala. Ini tidak baik. Jika mereka berlarian sembarangan dan menimbulkan keributan, itu tidak ada gunanya. Master Sempurna Yusu dan Dewa Mistik lainnya juga bergegas keluar dari terowongan sebelum hembusan nafas naga iblis berikutnya datang. Feng Hao dan Juyi, sebaliknya, berjalan keluar terowongan tanpa cedera setelah melewati angin jahat tujuh hingga delapan kali. Adegan itu mengejutkan Guru Sempurna Cang Ding dan Dewa Emas dan Dewa Mistik. 3725 Apa yang sedang terjadi? Semua Dewa Emas memandang Feng Hao dan Juyi dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Mereka menggosok mata karena tidak percaya. Hanya ada satu pemikiran di benak mereka. Mengapa Feng Hao dan Juyi tidak terpengaruh oleh nafas naga iblis? Bahkan Dewa Mistik pun mewaspadai hal itu. Perilaku khusus mereka saat ini dapat dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman. Misalnya, Feng Hao dan Juyi tidak terpengaruh. Mungkinkah mereka dikenali oleh senjata tir? Banyak Dewa Emas memandang Feng Hao dan Juyi dengan cara yang berbeda. Mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menerobos masuk ke tempat ini, tapi peluang itu sudah diambil bahkan sebelum dimulai. Ini sangat tidak tahu malu. Supremasi Zen Long juga terkejut. Dia merasa Feng Hao sangat misterius. Sebagai seorang golden immortal, dia sudah bisa bertarung melawan seorang veteran mistik immortal seperti dia. Dia bahkan tidak takut dengan nafas naga iblis. Ini adalah pria yang patut diwaspadai. Meskipun Dewa Abadi Yusu dan Chang Ding yang sempurna juga terkejut dengan perilaku Feng Hao dan Juyi, mereka tidak menunjukkannya. Feng Hao mengabaikan pandangan orang-orang ini dan mengamati pemandangan di dalam labirin. Labirin di belakang terowongan adalah ruangan batu besar. Ruangan batu itu dikelilingi oleh gua-gua yang memanjang ke segala arah. Tidak ada yang tahu kemana tujuan gua-gua ini. Feng Hao tidak bisa tidak bingung. Bukankah ini labirin untuk menekan naga iblis? Mengapa terlihat seperti makam bawah tanah? Apakah ini untuk mencegah perampok makam atau semacamnya? Apa gunanya merancang begitu banyak gua? Apakah mereka akan mengelilingi orang-orang yang memasuki labirin atau naga iblis yang telah bangkit? Pada saat ini, seorang mistik imortal yang tidak banyak bicara memandang Feng Hao dan bertanya, Nafas naga iblis tidak mempengaruhimu. Feng Hao tidak mengetahui mistik imortal ini. Dia berkata, Saya tidak yakin. Kami hanya berjalan normal. Sudut mulut suan imortal bergerak-gerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik untuk melihat Zen Long dan berkata dengan lembut, Sekarang terserah pada Dewa Emas di belakangmu untuk membantu. Pendewaan Zen Long menganggup, lalu menoleh kelusinan Dewa Emas di belakangnya dan berkata dengan tegas, Kamu mengikutiku ke labirin naga iblis. Sekarang, sebuah peluang ada di hadapanmu. Terserah kamu apakah kamu ingin meraihnya atau bukan. Hua. Kata-kata Yang Mulia Zen Long menyebabkan keributan di kalangan Dewa Emas. Semua Dewa Emas menatap Yang Mulia Zen Long dengan mata terbakar seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Sudut mulut Yang Mulia Zen Long sedikit melengkung. Tak perlu dikatakan lagi, Dewa Emas ini sudah gila. Yang Mulia Zen Long menganggup dan berkata, Baiklah, ada delapan belas lorong di labirin ini, dan peluangnya pasti ada di salah satunya. Saya yakin Anda semua tahu apa yang harus dilakukan. Para Dewa Emas sangat menyadari pemikiran Yang Mulia Zen Long. Itu tidak lebih dari membiarkan mereka menjelajahi jalannya. Mungkin jalan di depannya adalah kematian. Namun, jika peluangnya benar-benar terletak pada salah satu dari bagian ini, atau beberapa. Oleh karena itu, risikonya sepenuhnya sepadan. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk melompati gerbang naga. Bagaimana jika mereka berhasil dan diunggulkan oleh peluang tersebut? Terima kasih, Yang Mulia Zen Long. Kelompok Dewa Emas buru-buru mengucapkan terima kasih. Yang Mulia Zen Long dan beberapa Dewa Abstrus tercengang oleh rasa terima kasih yang tiba-tiba dari Dewa Emas. Kemudian, mereka semua memelintir janggutnya dan terkekeh. Sama-sama, peluang ditentukan oleh surga. Iya, jika kamu bisa mendapatkan artefak kaisar, itu adalah keberuntunganmu. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia tidak mencoba menghalangi Dewa Emas ini. Setiap orang memiliki tujuan masing-masing. Kultivasi pada awalnya bertentangan dengan keinginan langit. Dewa Emas ini tidak sesederhana dan mudah tertipu seperti kelihatannya. Mereka tahu betul bahwa jika mereka ingin memasuki labirin naga iblis untuk memperjuangkan kesempatan, mereka harus tunduk pada Dewa Abstrus. Sekarang setelah mereka memasuki labirin, sekarang saatnya untuk benar-benar mengandalkan keberuntungan mereka. Bahkan jika mereka mati. Terus. Feng Hao sebenarnya bisa memahami Dewa Emas ini. Lagi pula, di dunia tanpa batas, dia telah mengalami sedikit pelarian dari kematian sebelum dia menjadi penguasa seribu besar. Suara mendesing. Suara mendesing. Dewa Emas ini tidak berhenti sama sekali. Mengandalkan pilihan pertama mereka, mereka masing-masing memilih satu dari delapan belas bagian atau masuk dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima. Mereka benar-benar menghilang. Yang mulia surgawi ini telah meninggalkan rasa ilahi pada mereka. Setiap gerakan mereka berada di bawah kendaliku. Haha. Yang mulia Zen Long memutar-mutar janggutnya dan terkekeh. Dia merasa seperti dia sudah merencanakan segalanya. Dewa Emas lainnya juga tertawa. Apakah Dewa Emas mati atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan mereka, selama mereka bisa berperan. Juyi tidak tahan lagi. Dia mengertakan gigi dan berkata, Kamu sangat tercelah. Feng Hao tertegun sejenak. Gadis kecil ini sangat berani. Bisakah dia tidak melihat situasinya? Cukup sulit baginya untuk melawan satu abstrus imortal sendirian. Apakah dia ingin dia melawan semua Dewa Abstrus? Kurang ajar. Apa yang kamu bicarakan? Bocah bodoh. Wajah abstrus imortal paru baya memerah. Dia ingin memakan daging Juyi. Dewa abstrus itu mulia. Bagaimana mereka bisa disebut tercelah? Mereka pasti bosan hidup. Yang mulia Zen Long berkata dengan wajah muram, Kamu mendekati kematian. Master Sempurna Chang Ding dan Dewa Abadi Yusu, Dua Dewa Mutlak yang memperlakukan Feng Hao dengan baik, Tidak dapat menahannya lagi. Tiba-tiba, Aura Abadi yang mengerikan menyelimuti mereka. Juyi menyesalinya. Dia tahu dia telah melakukan kesalahan besar dengan berbicara terlalu cepat. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia mengaktifkan kekuatan dunia dan mengabaikan Aura Abadi Abstrus Immortals. Dia meraih Juyi dan bergegas ke lorong di kamar batu. Mata yang mulia Zen Long dan yang lainnya hampir keluar ketika mereka melihat Feng Hao mengabaikan Aura Abadi mereka. Apa yang Anda lihat? Aura itu, Aku tidak tahu bagaimana rasanya, tapi rasanya seperti berada di atas Dao Surgawi. Siapa dia? Para Dewa Abstrus terkejut. Mereka telah mengunci Feng Hao dan Juyi. Dia bisa mengendalikan hidup Juyi hanya dengan satu pikiran. Bagaimanapun, Juyi bukanlah Feng Hao yang bisa menyaingi Dewa Abstrus. Namun, dalam sekejap mata, Feng Hao sebenarnya mampu membawa orang dan melarikan diri dari hadapan mereka. Mengerikan sekali. Jangan mengejar untuk saat ini. Kami akan beristirahat di sini dan menunggu artefaktir keluar. Yang mulia Zen Long mencibir, bahkan kita tidak berani memasuki labirin naga iblis. Biarkan mereka mengisi perut naga iblis terlebih dahulu. Guru Chang Ding yang sempurna berkata dengan cemas, bagaimana jika Feng Hao mendapatkan artefaktir sebelum kita? Abstrus Immortal lainnya berkata dengan suara yang dalam, tidak sesederhana itu. Jika artefaktir keluar, naga iblis akan terbebas sepenuhnya. Jika kita ingin mendapatkan artefaktir, kita harus membunuh naga iblis. Tanpa bantuan kita, mereka semua akan mati. Setelah Feng Hao membawa Juyi ke lorong, mereka berhenti di tempat yang relatif luas. Juyi memandang Feng Hao dengan perasaan bersalah. Feng Hao, maafkan aku. Aku. Feng Hao berkata sambil tersenyum, tidak ada gunanya meminta maaf sekarang, tetapi mereka memang tidak tahu malu. 3.727 Ah! Juyi memandang Feng Hao dengan heran. Mereka bahkan belum melihat seperti apa senjata kaisar ini, tetapi Feng Hao berkata. Mereka akan mendapatkannya. Ini sungguh mengejutkan. Feng Hao tersenyum pada Juyi dan berkata, Jangan, jangan khawatir, aku di sini. Alasan mengapa Feng Hao memberikan jaminan seperti itu adalah karena dia sangat percaya diri. Feng Hao sangat akrab dengan fluktuasi yang datang dari kedalaman labirin. Fluktuasinya sama dengan kapak Dewa Pangu dan senjata kaisar Dasia Zishan. Karena keakrabannya, Feng Hao sangat percaya diri dalam menekan barang tanpa pemilik ini. Jika tidak, dia bisa menyimpannya di Win Universe. Juyi tersipu, dia sangat tersentuh oleh, aku di sini, Feng Hao. Jadi dia mengikuti di belakang Feng Hao seperti burung kecil. Feng Hao tidak berpikir terlalu banyak, dia hanya merasa bahwa Juyi adalah satu-satunya teman baiknya di dunia abadi emas. Sekarang mereka berada di labirin naga iblis bersama-sama, tentu saja dia akan melindunginya. Terowongan itu gelap, nafas naga iblis masih merembes keluar dari kedalaman labirin. Untungnya, Feng Hao memiliki kekuatan dunia, jadi dia tidak terlalu terpengaruh. Ah, ah. Tiba-tiba, jeritan menyayat hati datang dari dalam terowongan tempat Feng Hao berada. Feng Hao. Rambut Juyi berdiri tegak, terlihat jelas bahwa Dewa Emas yang sedang mengintai di depan telah mengalami semacam kecelakaan. Feng Hao memberi isyarat agar Juyi tidak panik, lalu dengan cepat berlari menuju terowongan bersama Juyi. Agar hal seperti ini terjadi pada saat ini, jelas bahwa Dewa Emas di dalam telah menemui semacam masalah. Juyi melihat Feng Hao tidak menghindari bahaya, melainkan pergi ke arah Feng Hao, dia merasa sedikit panik. Dia memandang Feng Hao dan berkata, saya pikir kita harus menghindarinya. Feng Hao berkata, jika kita menghindari semuanya, sebaiknya kita tidak datang ke jalan iblis abadi, maka tidak akan ada bahaya. Juyi terdiam mendengar kata-kata Feng Hao. Apa yang dia katakan sepertinya sangat masuk akal. Juyi pun menjadi lebih berani. Setelah maju sekitar 500 hingga 600 meter, Feng Hao dan Juyi melihat Dewa Emas yang malang. Golden Immortal telah kehilangan semua tanda kehidupan. Tubuhnya setengah tergeletak di dinding batu, dan ada lubang besar di dadanya. Hatinya yang abadi telah digali. Juyi melirik dan memalingkan muka. Wajahnya sangat pucat. Berani bukan berarti dia tidak takut dengan adegan ini. Dengan wajah tanpa ekspresi, Feng Hao dengan hati-hati memeriksa mayat Dewa Emas yang mati dan menemukan beberapa bekas cakar di dada Dewa Emas. Jelas sekali dia terluka oleh sejenis binatang buas. Dengan kata lain, tidak hanya ada lorong seperti labirin di labirin naga iblis, tapi ada juga binatang buas yang tidak bisa dilawan oleh Dewa Emas. Feng Hao terus masuk lebih jauh ke dalam terowongan. Juyi dengan hati-hati mengikuti di belakang Feng Hao. Di saat yang sama, dia waspada terhadap segala bahaya yang mungkin muncul dari belakang. Saat dia menjelajah lebih dalam, Feng Hao menemukan beberapa mayat Dewa Emas, semuanya mati dengan cara yang sama. Terlebih lagi, tampaknya para Dewa Emas ini tidak berdaya untuk melawan. Karena tidak ada fluktuasi kekuatan abadi di sekitarnya, bahkan tidak ada jejak pertempuran. Dengan kata lain, Dewa Emas ini mati hampir seketika. Feng Hao menyebarkan kekuatan spiritualnya, tetapi yang aneh adalah meskipun kekuatan spiritualnya bisa meluas, dia tidak bisa merasakan keberadaan makhluk hidup apapun. Bahkan Ju Yi yang berada di belakangnya tidak dapat merasakannya. Feng Hao mengerutkan kening. Situasi ini jelas disebabkan oleh semacam keberadaan kuat yang menyembunyikan aura setiap orang. Hal ini menyebabkan kekuatan spiritual kehilangan efeknya. Pada saat yang sama, di ruang batu besar di luar lorong, ekspresi Yang Mulia Zen Long tiba-tiba berubah. Oh tidak. Apa yang salah? Dewa Suan lainnya segera melihat ke arah Yang Mulia Zen Long. Mereka sekarang menunggu kabar baik dari Yang Mulia Zen Long, menunggu untuk menentukan di bagian mana senjata kaisar berada. Namun, kata-kata Yang Mulia Zen Long memberikan firasat buruk kepada Dewa Suan. Ada sesuatu di labirin yang menghapus rasa keabadian yang kutinggalkan pada Dewa Emas itu. Ekspresi Yang Mulia Zen Long sangat serius. Eksistensi yang bisa menghapus puluhan sens keabadiannya dalam sekejap jelas bukan sesuatu yang bisa mereka, para Dewa Suan, lawan. Namun, Naga Iblis belum sepenuhnya terbangun. Dengan kata lain, ada eksistensi kuat lain di labirin ini selain Naga Iblis. Ekspresi Dewa Suan lainnya berubah drastis. Tentu saja, mereka memahami kata-kata Yang Mulia Zen Long. Ekspresi mereka menjadi agak jelek. Kesulitan mendapatkan senjata kaisar meningkat lagi. Eksistensi macam apa yang bisa terjadi pada keberadaan yang tidak diketahui ini? Disempurnakan menjadi cangding. Dewa Abadi Yusu memandang makhluk sempurna cangding. Bagaimanapun, makhluk sempurna cangding lebih berpengetahuan tentang labirin Naga Iblis. Makhluk sempurna cangding tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia berpikir keras. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Dewa Suan lainnya panik ketika mereka melihat ekspresi menyedihkan cangding. Mau tak mau mereka berpikir bahwa mereka tidak akan kembali dengan tangan kosong bahkan tanpa melihat senjata kaisar kali ini, kan? Jika mereka kembali dengan tangan kosong, kaisar abadi dari dunia abadi Suan mungkin akan membenci mereka sampai mati. Lagi pula, ketika kaisar abadi membuka jalan iblis abadi, mereka telah berjanji kepadanya bahwa mereka akan kembali dengan senjata kaisar. Apa yang kamu pikirkan? Dewa abadi Yusu memandang makhluk sempurna cangding. Dewa Suan lainnya juga melihat makhluk sempurna cangding. Lagi pula, mereka juga ingin tahu keberadaan lain yang tidak diketahui apa yang ada di labirin naga iblis ini selain naga iblis. Rumor mengatakan bahwa ketika senjata kaisar menekan naga iblis, Dewa Kuno mengorbankan banyak Dewa Suan. Dewa Suan ini mungkin telah mengalami semacam transformasi abadi di bawah pengaruh senjata kaisar dan naga iblis. Mereka juga dikenal sebagai Dewa Kuno yang terkutuk. Menjadi sempurna mulut cangding menjadi kering. Jika legenda Dewa Kuno yang dikorbankan di masa lalu yang tak terhitung jumlahnya masih bertahan di bawah pengaruh naga iblis dan senjata kaisar adalah benar. Maka akan semakin sulit bagi mereka untuk mendapatkan senjata kaisar. Ini karena Dewa Kuno terkutuk ini jelas tidak mudah untuk dihadapi. Tangisan samar yang datang dari terowongan. Membuat kulit kepala mereka mati rasa. Mengaum. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga yang keras tiba-tiba terdengar dari kedalaman labirin. Raungan naga itu begitu keras hingga mengguncang seluruh labirin naga iblis. Naga iblis telah bangkit, dan senjata kaisar telah muncul. Makhluk sempurna mata cangding berbinar, tapi segera meredup. Bahkan jika senjata kaisar dibangunkan saat ini. Sepertinya tidak ditakdirkan untuk bersama mereka untuk saat ini. Dewa suan lainnya juga tergoda, tetapi tidak satupun dari mereka bersedia menjadi orang pertama yang mengadili kematian. Jangan khawatir, ketika naga iblis benar-benar terbangun dan senjata kaisar turun, labirin ini akan menghilang secara alami. Kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi dewa kuno. Makhluk sempurna cangding berkata dengan lembut. Berdengung. Sementara itu, saat auman naga meredah, gelombang khusus menyebar dari kedalaman labirin. 3728 Gelombang yang datang dari kedalaman labirin membuat dewa abadi yusu dan yang lainnya menjadi cerah. Dewa abadi yusu berkata, gelombang ini sangat mirip dengan kebangkitan artefak pencarian. Master sempurna cangding berkata dengan penuh semangat, tidak, ini adalah gelombang kebangkitan artefak tirk. Seperti yang kuduga, ketika naga iblis terbangun, artefak tirk juga akan terbangun. Mata guru cangding yang sempurna berkeliaran di sekitar dewa mistik dan melanjutkan, yang abadi, haruskah kita mundur dan menunggu, atau Haruskah kita berjuang menuju labirin dan membunuh naga iblis terlebih dahulu sebelum merebut artefak tirk? Mulut guru cangding yang sempurna bergerak-gerak. Dia berkata, Tuan cangding yang sempurna, kamu berbicara seolah-olah kami dapat membunuh naga iblis. Kamu orang tua yang jahat. He he, Tuan cangding yang sempurna, kamu lucu. Karena naga iblis dan artefak pencarian telah bangkit, mengapa kita harus berjuang menuju labirin? Tentu saja kita harus mundur. Mistik imortal lainnya tertawa. Kita semua tahu betapa kuatnya naga iblis. Selain itu, ada juga makhluk abadi kuno yang terkutuk. Jika kita memilih untuk memasuki labirin sekarang, bukankah itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian kita sendiri? Dewa abadi Yusu berkata, saya pikir kita harus mundur dulu. Karena naga iblis dan artefak pencarian telah bangkit, mereka akan keluar dari labirin ketika waktunya tepat. Itu benar. Selain itu, kita tidak tahu bahaya apa yang ada di dalam labirin. Karena naga iblis ada di depan dan makhluk abadi kuno ada di belakang, mengapa kita tidak menunggu di luar labirin? Sepakat. Semua dewa mistik memiliki pendapat yang sama. Guru Changding yang sempurna tidak mengucapkan sepatah kata pun dan bergegas keluar dari labirin menggunakan jalur asal mereka. Tuan Changding yang sempurna ini sangat cepat. Orang tua ini benar-benar jahat. Apakah dia mencoba menipu kita agar masuk dan mati? He he. Mistik imortal parubaya dengan wajah panjang tertawa dan menjadi orang kedua yang meninggalkan labirin. Yu Su Imortal dan yang lainnya juga pergi. Zen Long kurang lebih tidak mau. Bagaimanapun, dia akhirnya berhasil menipu begitu banyak umpan meriam dan dia seharusnya memiliki peluang terbaik. Tapi sekarang, dia meminta untuk pergi ke labirin sendirian. Tidak ada bedanya dengan mencari kematiannya sendiri. Meskipun Yang Mulia Zen Long agak enggan, mengira Feng Hao dan Juyi telah memasuki labirin untuk mati, suasana hatinya tiba-tiba menjadi lebih baik. Sayang sekali aku tidak bisa membunuh Feng Hao dengan tanganku sendiri. Tapi kenapa aku merasa begitu segar? Uh, entah sudah berapa lama sejak aku merasakan kenikmatan seperti itu. Yang Mulia Zen Long tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu meninggalkan labirin naga iblis. Pada saat yang sama, Feng Hao dan Juyi memasuki kedalaman labirin naga iblis. Sepanjang jalan, mereka menemukan total enam mayat golden immortal. Jika dia menghitung semua dewa emas yang memasuki lorong ini pada dasarnya musnah. Namun, yang aneh bagi Feng Hao adalah bahwa dewa emas ini semuanya menghadapi bahaya. Tetapi mengapa dia dan Juyi tidak menghadapi bahaya apapun? Saat mereka berjalan, mereka memasuki kedalaman labirin. Yang membuat Feng Hao semakin bingung adalah dia sepertinya semakin dekat dengan artefak kaisar. Pada saat ini, Juyi, yang telah lama ketakutan, memandang Feng Hao dan berkata, Feng Hao, apakah kamu memperhatikan? Keberadaan yang tidak diketahui tampaknya memimpin jalan bagi kita. Feng Hao terkejut sejenak, setelah memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya hal itu benar-benar mungkin. Tempat di mana dewa emas mati berada di sisi lorong, dan dia mengikuti lorong di mana dewa emas mati, dan semakin dekat ke artefak kaisar. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, sepertinya ada jejak dewa emas yang diseret, seolah-olah mereka sengaja diseret ke sisi lorong oleh keberadaan tak dikenal di labirin. Feng Hao sekarang sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia berharap bisa menyeret keluar keberadaan tak dikenal itu dan mempertanyakannya, apa maksudnya ini? Apakah itu akan memberinya artefak kaisar? Atau apakah itu akan memikatnya sebagai korban kepada naga iblis? Tapi setelah memikirkannya, Feng Hao merasa kemungkinan kedua lebih mungkin. Tubuh halus Juyi tiba-tiba bergetar. Feng Hao tidak takut. Melihat ekspresi bingung Juyi, dia berkata, Jangan terlalu khawatir. Karena kita sudah di sini, mari kita lihat baik-baik. Mungkin akan ada kejutan. Aku khawatir ini akan menjadi ketakutan. Juyi tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Feng Hao. Jika dia begitu optimis terhadap segala hal, akan mudah terjadi kesalahan. Feng Hao berkata, Kamu kurang percaya padaku. Juyi menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukan seperti itu. Lagi pula, naga iblis disegel di sini, dan ada juga keberadaan yang tidak diketahui. Siapa yang tahu apakah ini jebakan atau bukan? Feng Hao mengangkat bahu dan mengakui bahwa tidak ada yang salah dengan kekhawatiran Juyi. Lagi pula, semua ini terasa terlalu aneh. Tapi sekarang setelah mereka sampai sejauh ini, bukan gayanya untuk mundur. Ayo pergi. Feng Hao tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia tidak mungkin memberitahu Juyi bahwa dukungan terbesarnya sebenarnya adalah dunianya sendiri, Bukan. Melihat Feng Hao tidak peduli dengan bahaya di depannya dan masih terus berjalan ke depan, Juyi dengan cemas menghentakkan kakinya. Namun merasakan angin dingin bertiup dari lorong, Juyi sangat ketakutan. Dia mengertakan gigi dan mengejar Feng Hao. Pada saat yang sama, di kedalaman labirin, delapan belas kerangka hitam besar berkumpul di lubang yang dalam di tanah. Mata mereka bersinar merah, seolah sedang berkomunikasi. Apa konfirmasinya? Tidak salah lagi, Dewa Emas itu memiliki kekuatan dunia dan sama sekali tidak terpengaruh oleh nafas naga iblis. Bahkan, saat kita masuk lebih dalam, aku dapat dengan jelas merasakan kekuatan agung itu. Bagus, kutukan kita akan segera dipatahkan. Meski begitu, kecuali Rilem Lord mendapatkan senjata kaisar ini, jika tidak, kutukannya tetap tidak akan terpatahkan. Jika dia adalah Rilem Lord, maka, senjata kaisar ini pasti miliknya. Keempat kerangka hitam besar itu berbicara satu sama lain. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Feng Hao dan Juyi sedang berdiri di pintu keluar lorong tidak jauh dari mereka. Ketika Feng Hao dan Juyi melihat empat kerangka hitam itu, mereka terkejut. Dari kata-kata mereka, sepertinya kematian Dewa Emas ada hubungannya dengan mereka. Pada awalnya, Feng Hao mengira itu adalah binatang buas. Siapa yang tahu bahwa itu adalah kerangka manusia? Sebagai Rilem Lord, untuk pertama kalinya, Feng Hao merasa bahwa ada saatnya dia melakukan kesalahan. Juyi menutup mulut kecilnya dengan kedua tangannya, dia panik. Dia merasakan aura kematian dan tekanan yang mengerikan dari kerangka besar itu. Terlebih lagi, Juyi tidak mengerti apa yang mereka maksud dengan Rilem Lord. Apa kutukannya? Apakah Rilem Lord yang mereka bicarakan? Dia atau Feng Hao? Terlebih lagi, sepertinya senjata kaisar ini ditakdirkan menjadi milik seseorang sejak awal. Siapa? Namun saat ini, salah satu kerangka hitam dengan mata merah menyala tiba-tiba menoleh ke arah Feng Hao dan Juyi. Saat melihat Feng Hao dan Juyi, kerangka hitam itu tertegun sejenak. Bahkan tiga kerangka lainnya juga terkejut di tempatnya. Bagaimana mereka bisa datang begitu cepat? Tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan. Siapa? Namun saat ini, salah satu kerangka hitam dengan mata merah menyala tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Feng Hao dan Juyi. Ketika melihat Feng Hao dan Juyi, kerangka hitam itu menatap kosong sejenak. Bahkan tiga kerangka lainnya juga terkejut di tempatnya. Bagaimana mereka bisa datang begitu cepat? Keempat kerangka itu sedikit terkejut. Ketika Feng Hao dan Juyi melihat tatapan keempat kerangka hitam itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Untuk sesaat, udara sepertinya sudah tenang. Salam, saudara-saudara kerangka, jika tidak ada yang lain. Kami pamit dulu. Feng Hao berkata sambil tersenyum ringan. Pada akhirnya, Feng Hao lah yang memecah suasana canggung. Petik dua, petik dua. Petik dua tanda tanya 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 petik dua. Keempat kerangka itu saling memandang, tidak ada satupun yang mengatakan apapun. Tapi mereka sangat jelas bahwa pemuda di depan mereka adalah Rilem Lord yang mereka bicarakan tadi. Dan melihat situasinya, sepertinya percakapan mereka barusan didengar oleh pemuda ini. Suasananya agak canggung. Namun saat Feng Hao hendak menarik Juyi pergi, kerangka dengan mata merah menyala itu berkata, berhenti di situ. Tubuh Juyi tiba-tiba bergetar, dia menarik Feng Hao dan tidak berani bergerak. Feng Hao mengerutkan alisnya. Dia merasa bahwa kata-kata dari kerangka tadi ada hubungannya dengan dia. Feng Hao berbalik dan melihat kerangka hitam setinggi 7 hingga 8 meter dan dengan tenang berkata, ada apa? Kerangka hitam itu sedikit terkejut. Tentu saja ada yang ingin dikatakannya, jika tidak ada yang ingin dikatakan, mengapa ia menelpon Anda? Apakah menurutmu tempat ini adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Kata kerangka hitam itu, mata merahnya yang bersinar menatap tajam ke arah Feng Hao. Setelah mendengar kata-kata kerangka hitam itu, Feng Hao langsung merasa tidak enak badan. Beberapa saat yang lalu, ia masih meneriakan, Rilem Lord, Rilem Lord, tapi sekarang sikapnya menjadi begitu buruk. Lalu apa yang kamu inginkan? Feng Hao menatap kerangka itu. Keempat kerangka itu saling memandang, lalu berkata, tidak perlu pergi terburu-buru, kan? Mari kita duduk dan mobrol. Tidak ada waktu, kata Feng Hao. Lampu merah di rongga mata kerangka hitam itu berkedip-kedip. Pada saat ini, kerangka hitam lainnya berdiri dan berkata, mengapa kamu tidak bebas? Jika kita punya waktu untuk menerobos ke tempat berbahaya ini, bagaimana mungkin kita tidak punya waktu? Ketika Feng Hao mendengar kata-kata kerangka itu, dia merasa sedikit aneh. Secara logika, kerangka ini sudah dalam kondisi seperti itu, jadi pastinya tidak memiliki banyak kecerdasan. Namun di luar dugaan, ia telah berubah menjadi kerangka. Anehnya, IQ-nya masih di atas rata-rata. Juyi dengan gugup memegangi lengan Feng Hao. Api merah yang menari-nari di rongga mata kerangka itu membuat Juyi merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Feng Hao menepuk punggung tangan Juyi, memberi isyarat agar dia tidak khawatir. Dia kemudian melihat kerangka hitam itu dan berkata, apa yang ingin kamu bicarakan? Saya tidak tertarik pada setiap topik. Topik yang pasti kamu sukai. Ada sedikit senyuman di suara kerangka hitam itu sambil melanjutkan, ini tentang asal mula alam iblis. Sinar merah di mata tiga kerangka lainnya berdenyut, sepertinya mereka sedang menunggu Feng Hao menjadi bersemangat. Satu detik. Tiga detik. Sepuluh detik. Satu menit berlalu, Feng Hao menatap lurus keempat kerangka itu. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Feng Hao memperhatikan bahwa keempat kerangka itu tiba-tiba terdiam setelah mereka selesai berbicara. Dia mengerutkan kening dan berkata, Maaf, saya benar-benar tidak tertarik dengan topik tentang asal-usul alam iblis. Maaf mengganggu Anda. Feng Hao berbalik dan pergi. Sial. Salah satu kerangka itu menjulurkan jari tengahnya dengan cara yang sangat mirip manusia. Itu menunjuk ke arah Feng Hao dan dengan mudah mengeluarkan serangkaian kata-kata vulgar. Juyi gemetar ketakutan di sampingnya. Dia benar-benar takluk oleh keberanian Feng Hao. Dia bersumpah bahwa ini pastilah orang paling sombong dan keras kepala yang pernah dia lihat sejak dia lahir. Berhenti di sana. Kerangka hitam yang jelas-jelas adalah bosnya sangat marah hingga api merah di rongga matanya berdenyut kencang. Bahkan beberapa tulang rusuknya gemetar. Jika kamu ingin ngobrol, kita bisa ngobrol. Jika kamu ingin bertarung. Aku juga bisa menemanimu sampai akhir. Feng Hao berkata tanpa menoleh. Segera, kerangka hitam itu berhenti berbicara. Sepertinya mereka takut pada Xiao Chen. Melihat Feng Hao benar-benar akan pergi, keempat kerangka itu menjadi cemas. Lagi pula, bukankah mereka baru saja menghabiskan banyak upaya untuk menarik Feng Hao untuk menceritakan sebuah kisah kepadanya. Mereka bahkan belum memulainya. Bagaimana mereka bisa membiarkan Feng Hao pergi begitu saja? Bagi mereka, ini adalah kesempatan terakhir untuk mematahkan kutukan tersebut. Tunggu sebentar. Kita masih bisa membicarakan topik lain. Kerangka hitam itu berkompromi. Ia memandang Feng Hao dengan ekspresi sedih. Dan saat ini, Jui juga dikejutkan dengan penampilan kerangka tersebut. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Tengkorak hitam yang memberinya banyak tekanan ini menunjukkan ekspresi sedih di depan Feng Hao saat ini. Jika bukan karena adanya tekanan itu, Jui pasti mengira dia sedang bermimpi. Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh, topik apa? Sebenarnya, setelah mendengar kata-kata kerangka ini tadi, Feng Hao sudah tahu bahwa kerangka ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya. Untuk mematahkan kutukan itu. Bagi Feng Hao, dia tidak pernah suka digunakan secara rahasia. Jika ada sesuatu yang ingin mereka bicarakan, mereka bisa membicarakannya saja. Jika dia merasa bisa membantu, bahkan jika kerangka ini tidak memberinya apapun, Feng Hao masih bisa melakukannya. Tapi kerangka hitam ini jelas tidak cukup tulus. Mereka sebenarnya menggunakan asal mula alam iblis untuk bernegosiasi dengannya. Apakah Feng Hao tertarik dengan ini? Jika dia ingin tahu, dia bisa meninggalkan alam iblis dan mencari asal usul penguasa abadi atau pengembara sembilan alam. Mengapa dia membutuhkan kerangka ini? Terlebih lagi, mereka tidak akrab satu sama lain. Siapa yang tahu apakah mereka mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Melihat semangat kerangka hitam itu, Feng Hao tahu bahwa mereka akan mengungkapkan kartu truf mereka. Kebenarannya persis seperti yang dipikirkan Feng Hao. Keempat kerangka hitam itu saling melirik. Kemudian, bosnya berkata dengan wajah datar, senjata kaisar. Apakah kamu tertarik? Hem, petik dua. Feng Hao menopang dagunya dengan tangan kanannya dan tersenyum. Tentu saja aku tertarik, kenapa kamu tidak mengatakannya tadi? Feng Hao menarik Juyi dan duduk di atas batu di depannya sambil tersenyum. Petik dua, petik dua. Petik dua, petik dua. Keempat kerangka hitam itu menatap Feng Hao dengan bingung. Kenapa tiba-tiba dia begitu mudah diajak bicara? Ini sungguh membuat mereka panik. Melihat ekspresi tercengang para kerangka itu, Feng Hao berkata, mengapa kalian semua menatap kosong? Ayo, mari kita bicara tentang senjata kaisar. Sebelumnya, Anda mengatakan sesuatu tentang penguasa alam yang mendapatkan senjata kaisar dan asal mula alam iblis. Beritahu aku tentang itu. Ketika kerangka hitam mendengar kata-kata Feng Hao, mereka langsung merasa seperti telah ditipu oleh Feng Hao. Ternyata, Feng Hao masih tertarik dengan topik ini. Pada saat ini, bos menatap Feng Hao dan berkata, kita semua adalah makhluk abadi kuno. Tubuh tiga kerangka hitam lainnya bergetar. Terlihat jelas bahwa mereka sangat tersentuh ketika mendengar kata-kata ini. Yang abadi. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata kerangka hitam itu, dia sedikit tercengang. Apakah para kerangka ini tahu cara memperdagangkan saham? Tapi setelah dipikir-pikir, ini bukan bumi, jadi mereka jelas-jelas berbicara tentang keabadian kuno. Feng Hao tiba-tiba merasa bahwa karakter Tionghoa di bumi benar-benar luas dan mendalam.